Yukofu bima'in, nah ketika mereka minta ditolong, ditolong juga, tapi ditolongnya dengan apa? Bima'in kan muhul, dengan air seperti besi yang mendidih, maksudnya apa? Tadi, leburan besi, leburan perak, leburan tembaga, ini semua benda-benda yang keras, tidak akan bisa melepun kecuali panasnya ribuan derajat, kan gitu. Itu airnya buat mereka. Nah ini kan semakin apa? Semakin menghinakan mereka. Ya ibarat, orang kalau lagi nyiksa, terus orang lagi kenausan, minta minum, ya terus jika saya minum, tapi air gul, gitu. Air gul. Eh, kalau ini kurang air banget, kita lagi tahu, sampai kita minum, ada air enak. Jadi dikasih air gul, ya namanya lagi nyiksa. Semakin terhina, kan dia? Nah, apakah gini menurut ini? Panas banget itu, karena tadi, benda-benda tadi besi, merah, tembaga, tidak akan bisa melepun, meleleh, kecuali dengan panasnya ribuan derajat. Panasnya luar biasa. Makanya, belum sampai diminum itu air, ya, baru didekatkan saja, kena wajah mereka, ya, rasa panasnya itu, sampai airnya apa? Terkelupas. kulit wajah mereka, kulit wajahnya terkelupas, ya, sakit panas. Belum lagi terkena airnya, ya, gimana dia udah terkena air, ya. Tapi, anehnya apa, mereka tetap minum juga. Tetap minum juga. Udah tahu, itu nggak enak, itu panas, tapi, ya, gimana keadaannya udah haus yang sahas. Mirip dengan orang-orang yang kecanduan akoba. Morbin, misalnya. Dia tahu morbin itu berbahaya, ya. Nah, tapi dia harus pakai itu. Ya. Walaupun dia harus dengan mengiris-miris jari, tulit tangannya. Dia tahu, abis itu kesiksaan, keperlihan itu. Ya, tapi gimana lagi? Kalau nggak diginiin, ya, semakin. Nah, itulah gambarannya. Pengoling terangkannya udah gitu. Udah tahu, itu air panas, makanan nggak enak, tapi ya, saking laparannya, saking hausnya, disantap juga oleh mereka. Namun lebih terangkannya. Bin sesyara puasa at murtaka toh. Itulah minuman yang paling buruk. Dan neraka jahatnya, itulah tempat istirahat yang paling jelek. Nah, ini juga kalimat hinaan. Ya. Ejekan. Allah ejek mereka. Nih. Allah mengajik mereka. Bahwa puasa at murtaka toh. Murtaka toh itu asalnya kan tempat istirahat. Jadi, tifat itu begini. Orang santai, istirahat, istirahat. Ya, dia. Apakah mereka akan beristirahat? Karena di sini dikatakan, tempat istirahat yang paling jelek. Kalian yang berkaitan bisa-istirahat, masih mending. Kayak kita ini kecapean. Udah lah. Dimana, kayak tempat, pokoknya bisa menutusin badan. Ya. Ya, penting bisa istirahat. Walaupun tempat istirahat yang jelek. Kotor gitu ya. Seperti-seperti dengan orang. Ya, kalau udah capek, udah dipinggir jalan, ya ternyata akan dia tidur. Nah, itu apakah ini maksud tempat istirahat yang jelek? Bukan. Ya, maksudnya ini kalimat ihina'ah. Ya. Kalimat encikkan dari Allah SWT. Mereka tak bisa istirahat, goro-goro istirahat. Ya. Nah. Nah, ini dia marah yang menyebabkan pukul Allah. Ayat yang ke-29. Ya. Jadi, Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, kepada orang-orang yang datang kepada beliau, kepada pekerjaan Quraysh, yang mempersyarankan mereka mau haji beriman, asalkan, sikirkan dulu orang-orang biskin itu. Ya. Maka Allah SWT, Nabi-Nya, jangan menunggu keinginan mereka, tahan dirimu, jangan tergoda dengan tawaran mereka, tapi katakan kebenaran itu datang dari Allah, terserah kalian umur iman, mau kafir, tapi ingat, kalau kalian tidak beriman, tempat kebaliknya terangkan. Dan bagaimana terangkan, dasarnya, seperti yang tadi sedang dijelaskan. Terima kasih telah menonton! Al-Fatihah